tahu mengenal organisasi yang namanya jamaah islam ya saya kalau urusan jamaah islamnya itu semua orang islam itu jamaah tapi kalau sudah disebut CI saya tidak tahu kalau yang tahu itu malah disini di polda sini dari segi arti jamaah islamnya itu adalah jamaahnya orang-orang belum tentu bapak-bapak polisi yang jaga itu katanya jogetnya inul kembali pertanyaan saya sebelum ada saudara pergi ke Bali saudara mengenal Ustadz Abu Bakar Pak Asir apa Ustadz Abu Bakar Pak Asir kenal ya kenal Oke Apakah saudara kalau ke Bali itu pamit kepada Pak Pak Ustadz Pak Asir pamit pamit ya Pak pamit Pak Kiai Pak Ustadz saya mau ke Bali Apakah saudara pernah begitu enggak pernah um istri saya aja tak panggung bukan saya belum pamit kok orang lain pamit entah apa kalau begitu setelah terjadi ledakan itu apakah saudara juga pernah soan kepada Ustadz Abu pernah Apakah pernah soan kepada Ustadz Abu begitu setelah ledakan selesai Apakah saudara pernah datang ke tempatnya Ustadz Abu melaporkan kejadian itu untuk apa enggak ada hubungannya saya sama sekali kok melaporkan Oke kalau begini pertanyaannya yang terakhir adalah pernahkah saudara itu diperintahkan oleh Ustadz Abu untuk mengepom balik tidak ada yang memerintahkan itu dari dulu saya sudah memang sengaja itu Terima kasih enggak boleh disimpulkan baik saudara terdawan yang terakhir ya ada orang yang membuat bom dan itu mungkin saudara saksi tadi ceritakan dolmatin saudara terdawan ceritakan dolmanis ya teman-teman saudara itu mempunyai keahlian membuat bom itu menurut saudara terdawan tahu enggak dari mana mereka maksudnya taunya iya belinya bisanya biar bom itu yang saya tahu tuh abil matin memang dari Afghanistan yang lainnya tuh saya tahu tuh dia memang ahli-ahli inilah apa elektronik lah terus saya tahu lagi diwujudkan waktu ketemu saya pertama saya balik kemudian hubungan sama mobil tuh dirumahnya pun ya urak-urak barang-barang kabel-kabel seperti itu sebelum diwujudkan sampai ngebom di Natal atau di kedepas Filipin itu saya baru yakin bahwa dia itu bisa tadi saudara terdawan mengatakan tugasnya itu hanya membeli bahan bom itu ya ya diantaranya adalah bom yang sudah seperti ada lima tempat tadi ya ya apakah bahan bom yang diledakkan misalkan dupes Filipina ya apakah juga bahan bom yang sudah kirim itu sama bahan bomnya sama malah itu saya yang nyampur yang nyampur apa itu bahannya yaitu aja terima kasih ya Terima kasih.